Dalam rangka memeriakan Pesta Pelindung Yayasan Santo Fidelis Saya Festina Honda, Guru SMP Swasta Bintalau Teluk Dalam Menyampaikan pidato singkat dengan judul Dedikasi seorang guru Jangan lupa like, komen, share ya teman-teman Karena ini gratis, tidak bayar Terima kasih yang terhormat Ketua Yayasan Santo Fidelis, Pastor Robert OFMK Serta segenap pengurus Yayasan Santo Fidelis Ketua Pengawas Yayasan Santo Fidelis, Pastor Gregorius V. OFMK Yang saya hormati, Kepala SD, SMP, SMA Bintang Laut Dan yang saya banggakan, teman-teman guru, pegawai dari SD, SMP, SMA Bintang Laut Profesiat bagi Yayasan Santo Fidelis Bravo! Pemirsa yang saya muliakan Dalam rangka memeriakan Pesta Pelindung Yayasan Santo Fidelis Salah satu kegiatan adalah Lomba Pidato Dengan beberapa pilihan tema Untuk itu saya memilih tema Dedikasi seorang guru Sekali lagi, Dedikasi seorang guru Tema ini saya pilih untuk sharing pengalaman Berkenaan dengan usia pengabdian saya pada SMP Bintang Laut Yang akan berakhir pada bulan Desember 2021 Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kata Dedikasi berarti Pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu Demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia Pemirsa yang saya muliakan Tujuan mulia yang ditetapkan oleh bangsa kita Dan bangsa manapun di dunia ini Adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas Bagi generasi bangsanya Untuk mewujudkan itu Tentunya perlu jalur pendidikan yang menjadi andalan Dan para gurulah yang menjadi ujung tombaknya Dalam mewujudkan tujuan mulia ini Diperlukan dedikasi seorang guru Dalam pelaksanaan tugasnya Disertai dengan tekat Kerja keras tanpa pamri Dan punya target capaian yang jelas Pemirsa yang saya hormati Seorang guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar semata Tetapi juga harus berfungsi sebagai pendidik dan pelati Mengajar berfokus pada pembentukan kecerdasan Mendidik berfokus pada pembentukan karakter Dan melatih bertugas berfokus pada pembentukan keterampilan Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Yang tercantum dalam kurikulum 13 yang berlaku sekarang ini Yaitu Menghasilkan lulusan yang mencerminkan Ketakwaan terhadap Tuhan yang mahesa Berakhlak mulia Serta punya kecerdasan Dan keterampilan yang memadai Salah satu contoh nyata Yaitu tragedi pemboman Yang sering terjadi di mana-mana Di satu sisi kita bangga karena itu adalah hasil kecerdasan dan keterampilan yang tinggi Sehingga mampu merakit bom Tetapi sangat disayangkan Karena tidak dibarengi dengan karakter yang memadai Sehingga bom itu digunakan untuk pembunuhan masal Hal ini meyakinkan kita bahwa Dalam mewujudkan pendidikan yang ideal efektif Ketika ranah Karakter kecerdasan dan keterampilan Harus terpadu secara utuh Untuk itu sangatlah dibutuhkan Dedikasi tinggi setiap guru Untuk pencapaian target kurikulum Demi terwujudnya pendidikan yang ideal kepada generasi kita sekarang ini Pemirsa yang saya muliakan Dari urayan di atas Sedikitnya telah saya jadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas saya Sebagai guru pada SMP Bintang Laut Kalaupun masih jauh dari yang semestinya Karena keterbatasan waktu Pidato saya ini saya akhiri Kalau ada kelemahan di dalamnya Disingkirkan saja Dan kalau ada hal yang berkenaan di hati para pemirsa Biarlah jadi kenangan kita bersama Atas perhatian pemirsa Dan kesempatan yang telah disediakan oleh Ketua Pengawas Yayasan Santu Fidelis Pastor Gregory Svauk FMK Saya ucapkan banyak terima kasih Yahowu Selamat buat pelindung Yayasan Santu Fidelis Semoga jaya senantiasa Sekali lagi ya Jangan lupa Ingat 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 Vestina Honda Terima kasih Bye 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 Bye